Allahumma inni as'aluka kalimat al-haqqi fin rida wal ghatub Ya Allah Aku minta kembali engkau kalimat yang hak Baik di waktu rida Atau di waktu marah Ya Allah Kalimat yang hak Baik di waktu rida Atau di waktu marah Biasanya kalau orang itu rida Semuanya bisa dimaklumi Sampai dia maklumi semua Perbuatan-perbuatan mungkar Perbuatan-perbuatan Yang mestinya diingkari Karena dia rida Seneng Dia ini cinta Kemudian Dia bisa memaafkan dan mentolelir Sampai pada kemungkaran Nabi Bersama kecintaannya Tidak menghalangi untuk marah Mu'ad bin Jabal Adalah Di antara orang yang sangat dicintai Nabi Kata Nabi Wallahi ya Mu'ad Demi Allah ya Mu'ad Aku mencintai engkau Tapi Kecintaan Nabi kepada Mu'ad Tidak menghalangi Nabi marah kepada Mu'ad Ketika Mu'ad Yaitu Pernah mengimami Sangat panjang Sampai membuat orang kemudian lari Dari solatnya itu Kata Nabi Afatanun Anta ya Mu'ad Apakah engkau akan membuat orang lari ya Mu'ad Apakah engkau akan menjadi Membuat fitnah bagi orang lain ya Mu'ad Usama bin Syed Itu dikenal dengan ungkapan Hibbu Hibbi Rasulullah S.A.W Usama Adalah Kekasih Anak kekasihnya Nabi Usama sangat dicintai Nabi Bapaknya Siapa? Bapaknya Usama siapa ya Kuan? Hah? Siapa? Bapaknya Usama? Zaid bin Sabit Atau siapa? Atau siapa? Hah? Pilih Zaid bin Sabit Kemudian Utaifah Kemudian Itu Udah mana ini? Bapaknya Usama siapa? Zaid bin Sabit Utaifah Siapa? Hah? Zaid Bin Harithah Zaid bin Harithah Usama dan Bapaknya Dua-duanya dicintai Nabi Maka dikenal Usama dengan istilah Hibbu Hibbi Rasulillah Tapi Nabi Tidak terlalang untuk marah dengan Usama Ketika Usama berkasus Di peperangan Usama dan orang ansar ini Sedang mengejar Seorang kafir Dan gak tahu sudah berapa pedangnya orang kafir Memenggal Lehernya muslimin Begitu saat Pedang Usama tinggal mengayunkan Dia mengucapkan kalimat La ila illallah Yang ansar Bisa menandiri Usama tidak Dia anggap ini ucapan sekedar untuk melindungi dirinya Dipenggal Orang itu mati Kasus ini diangkat kepada Nabi Apa kata Nabi? Ya Usama Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan kalimat La ila illallah Kata Usama Ya Rasulullah Dia hanya ta'awudan Dia hanya berlindung di pedangku Ya Usama Apakah kau sudah membelah dadanya Sehingga kau tahu Dia mengucapkan kalimat itu Hanya untuk berlindung di pedangmu Diulang-ulang Nabi Sampai Usama berangan-angan Seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini Kecintaan Nabi kepada Usama Tidak mengalami untuk dia marah Ketika Usama Dijadikan perantara untuk Menggugurkan dosanya Seorang wanita Yang mencuri Wanita terhormat yang mencuri Masyarakatnya ingin seandainya Hukuman potong tangan bisa digugurkan Cari orang yang bisa melopi Nabi Dapat Usama Usama menyampaikan kepada Nabi Alangkah sangat marahnya Nabi kepada Usama Apa kata Nabi Ya Usama Atas fa'u fi haddin min hududillah Apakah engkau akan menggugurkan Hukuman diantara hukuman Allah Ta'ala Kalimat hak Tetap diucapkan ketika Ridho maupun marah Kebanyakan kita ketika marah Tidak lagi punya kalimat yang adil Tidak lagi punya kalimat yang hak Ini semuanya adalah kekeliruan Maka yang diminta Nabi Allahumma inni as'aluka kalimat al-hakti Fil-ri-do wal-gadab Terima kasih telah menonton!